Men should go laugh because woman is always right. Siapa nih yang sering denger ungkapan ini? Mau tau juga dong geng, kalau kamu sendiri gimana? Setuju gak sih dengan ungkapan ini? Eits, tapi tahan dulu ya, karena di episode kali ini kita bakal bahas wanita dengan tipe kepribadian seperti apa sih kamu? Meskipun banyak stereotip yang sering kita dengar, sebenarnya tipe kepribadian wanita itu sangat beragam, karena satu dan lainnya punya keunikan masing-masing. Dikutip dari herway.net dalam artikel Relationship Expert and Domestic Violence Counselor by Christian Keller, telah ditemukan beberapa tipe kepribadian pada wanita. Ayo, siapa yang udah penasaran pengen tau tipe kepribadiannya masing-masing? Yuk, simak pembahasan lengkapnya. Alpha Woman Tipe alpha woman adalah wanita yang paham tentang apa yang mereka inginkan. Mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, sehingga sering jadi pemimpin, bahkan dominan di dalam banyak aspek. Karakteristik ini biasanya sangat dinginkan oleh semua wanita, namun sayangnya tipe ini gak bisa selalu dipelajari, karena alpha woman dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi, kalau kamu punya ciri-ciri ini di dalam hidupmu, selamat ya geng. Berarti, kamu punya karakteristik yang diinginkan oleh sebagian besar wanita. Beta Woman Beta Woman adalah kebalikan dari alpha woman. Mereka cenderung pasif, tapi selalu bisa meraih kesuksesan dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan perlahan dan hati-hati. Mereka adalah seorang yang pengertian dan pendukung terbaik loh. Beta Woman juga orang yang cinta damai. Mereka sering berpikir untuk lebih baik menjauh dari perkalahian, daripada menyebabkan masalah yang lebih besar. Gamma Woman Gamma Woman sebenarnya berbeda dengan alpha woman, tapi, kadang mereka juga berpikir ingin menjadi seperti alpha woman. Tipe kepribadian ini berorientasi pada tujuan, kooperatif, dan siap membantu, terutama saat dirinya punya informasi yang mendukung untuk dapat membantu kerabatnya. Mereka juga pekerja keras dan punya pemikiran jangka panjang dengan strategi yang berbeda-beda. Omega Woman Omega Woman adalah tipe introvert. Biasanya hanya memiliki satu atau dua teman saja. Mereka adalah sosok yang cerdas dan lebih cocok bekerja sendiri dibanding dengan tim. Meskipun begitu, mereka selalu tahu potensi dan kemampuan yang dimiliki. Seorang Omega Woman patut dihargai loh, karena siapapun bisa belajar dari dirinya, terutama dalam urusan self-love. Kualitas utama dalam diri seorang Omega adalah kemampuannya untuk terbuka dan mau belajar. Delta Woman Delta Woman sebenarnya punya karakteristik seperti alpha woman. Namun, mereka sosok yang penyabar, rendah hati, pemalu, dan lebih suka menyendiri daripada bersama dengan orang yang mereka tidak kenal. Baginya, menjaga hubungan dengan orang lain merupakan hal yang penting. Sosok Delta Woman sangat menghargai komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah kunci hubungan yang sehat. Sekarang, udah tahu kan, geng? Kalau kamu tipe wanita apa nih? Kamu juga bisa ikuti quiznya di website Creative ID loh. Cek link di description box ya. Jangan lupa untuk kasih komentar dan lihat video-video Creative Media lainnya. See you! Terima kasih.